Dan saya akan menceritakan dongeng kancil dan buaya Di suatu hutan banyak sekali macam-macam hewan Salah satunya kancil Kancil adalah hewan yang cerdas, ramah dan suka menolong Pada suatu hari kancil berjalan di hutan Tetapi matahari itu panas sekali Sehingga kancil itu sangat haus Lalu si kancil pergi ke dana untuk minum Segar Lalu si kancil melihat di sana ada pohon Pohon apel Si kancil itu pengen memakannya Tapi dia tidak bisa menyeberang Setelah itu Si kancil melihat ada buaya yang sedang tidur Lalu si kancil membangunnya Buaya bangun Apa kau pengen jadi makananku? Terus ke desa kancil Aku ada kabar baik Aku akan membagimu Membagimu Daging yang dari raja Tetapi kalian baris dulu Ada si buaya Hah? Apakah kamu membagi daging itu? Baru ada si kancil Iya benar sekali Nah terus Si buaya baris Nah ikancil itu Meletat ke penungan buaya Dan sandu pura-pura berhitung Satu Dua Tiga Tiga Empat Lima Enam Tujuh Terima kasih buaya Aku jadi bisa menyeberang Menyeberang disini Si buaya itu marah Kamu ternyata nipu aku Lalu si kancil pun pergi Jauh dari si buaya Si kancil itu Memakan buah yang tadi Bambang teman Kita tidak boleh menipu Orang lain Sampai jumpa